Halo teman-teman, kembali lagi di Linchung Studio Dalam video kali ini kita akan belajar tentang cara pembuatan grand photo effect Untuk desain kaos dengan style streetwear teman-teman Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya Oke, disini nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman Ini kita udah buat latihan ya Oke, langsung aja kita mulai cara pembuatannya Langkah pertama silahkan buat halaman kerja baru Silahkan menuju ke file, kemudian kita klik new Disini kita pakai ukuran 2000x2000px dengan resolusi 72 Kemudian jika sudah silahkan klik create Langkah berikutnya disini teman-teman silahkan bikin background baru Teman-teman silahkan menuju ke icon lingkaran di bawah layar Kemudian pilih solid color Disini kita pakai warna putih, kemudian kita klik ok Langkah berikutnya silahkan masukin dari foto yang telah teman-teman siapin Disini silahkan digedein dulu Dan pasin menjadi seperti ini Jadi kita ambil yang bagian wajah doang teman-teman Kemudian berikutnya jika sudah kita langsung aja pencet command A Kemudian kita pencet command J Dan yang bagian bawah disini kita delete Nah kita pilih foto Kemudian silahkan menuju ke select Pilih subject Jika sudah seperti ini Langkah berikutnya kita bisa clipping mask Seperti ini teman-teman agar backgroundnya hilang Oke langkah berikutnya disini teman-teman kita langsung aja group Caranya silahkan mencet command G atau control G Disini kita kecilin dan berikutnya silahkan langsung aja menuju ke icon lingkaran di bawah layar Pilih threshold teman-teman Nanti akan otomatis menjadi hitam putih seperti ini Nah disini kita bisa atur pada intensitas dari threshold efek ini teman-teman Nah misal disini kita bikin 118 Nanti untuk setiap foto itu berbeda-beda dan usahain disini sedikit tips buat teman-teman Untuk pencahayaan dari foto silahkan bikin yang agak bagus ya Jangan asal-asalan Karena nanti akan mempengaruhi dari kualitas editing kita kali ini Oke jika sudah seperti ini Langkah berikutnya disini kita bisa kecilin dulu dan klik kanan Kemudian pilih create clipping mask Nah oke Seperti ini dan langkah berikutnya kita akan rapikan Dari warna hitam ini agar menjadi lebih bertekstur lagi seperti ini teman-teman Nah caranya pertama kita buka dulu pada bagian folder Disini kita pilih foto silahkan langsung aja menuju ke filter Kemudian pilih noise dan pilih add noise teman-teman Disini kita misal 10% untuk amount Kemudian distribution kita pilih cushion Dan menu formatik dicetak Langkah berikutnya silahkan klik ok Nanti sudah ada untuk bercak-bercak seperti ini Nah kita rapikan dulu pak Misal pada bagian rambut disini kan ada sedikit bayangan Nah kita hapus Nah kita hapus caranya silahkan menuju ke layar emas disambing dari foto Kemudian pilih brush Nah disini brushnya pilih brush yang lembut teman-teman Dan silahkan dihapus Diketain dulu ya Silahkan dihapus seperti ini agar warna hitamnya hilang teman-teman Karena shadownya hilang teman-teman yang tidak rapi ini Oke kita lanjut ke atas Mungkin seperti ini udah cukup Dan untuk langkah berikutnya disini kita rapikan lagi pada bagian rambut ya teman-teman Kita langsung menuju ke threshold atau layer paling atas Kemudian silahkan mencet command C atau ctrl C Nah disini biar yang di brush tadi itu lebih rapi lagi Disini silahkan teman-teman bisa atur juga pada threshold Kalau ingin Nah jadi biar lebih rapi lagi Sesuai dengan kina teman-teman Oke mungkin seperti ini aja udah cukup Kalau langkah berikutnya silahkan mencet command atau ctrl Pilih dari semua layer Dan jangan lupa pada bagian background putih tadi juga dipilih Silahkan klik kanan dan pilih convert to smart object Nah jika sudah seperti ini teman-teman Langkah berikutnya silahkan menuju ke filter Pilih noise dan pilih add noise Disini adalah untuk membuat latar belakang atau warna putihnya lebih berteksture lagi Disini untuk amount bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Misal disini kita atur aja menjadi 10 Kemudian distribution Pilih cushion dan menu chromatic di centang ya Kemudian jika sudah kita bisa klik ok Langkah berikutnya silahkan mencet command T atau ctrl T Disini kita kecilin Kemudian silahkan di enter Dan kita menuju ke background teman-teman Langsung aja kita menuju ke icon lingkaran di bawah layer Kemudian pilih solid color Disini kita pilih warna background hitam Kemudian silahkan klik ok Dan langkah berikutnya kita akan bikin text Oke untuk text yang pertama disini kita bikin judul seperti ini Kemudian bagian keterangan di bawah Oke langsung aja disini silahkan pilih foto atau foto efek yang telah kita buat tadi Silahkan langsung aja menuju ke text horizontal type tool teman-teman Kemudian disini kita pakai font sutura teman-teman Silahkan dapetin font ini pada link deskripsi di bawah Kemudian warnanya disini terserah bisa warna apa aja Kita kasih warna putih dulu ya Kemudian jika sudah kita bisa langsung aja bikin text Seperti ini Kemudian kita menuju ke move tool Mencet command T atau ctrl T dan silahkan digedein Nah jika sudah silahkan mencet enter Kemudian langkah berikutnya silahkan klik kanan Kemudian pilih blending option Nah pada bagian ini teman-teman silahkan fill opacity di nolin Seperti ini Kemudian kita klik pada stroke Dan stroke disini kita bisa buat ketebalan garis sesuai dengan keinginan kita Misal disini kita pilih angka 5 Kemudian pada bagian posisi kita pilih center Ataupun insert teman-teman Seperti ini Terserah teman-teman nanti Oke jika sudah kita bisa klik ok Kemudian untuk yang bagian bawah disini Kita bisa langsung mungkin kita copy aja ya Oke kita copy dari yang sudah jadi Karena ini pembuatan text lumayan gampang Oke untuk ornament bintang disini kita sudah siapin Starship teman-teman silahkan dapetin bintang ini pada link deskripsi di bawah Kita ambil yang nomor 1 dan kita masukin aja ke photoshop Kita drag seperti biasa Kemudian kita kecilin teman-teman Kita pencet enter Kemudian langsung aja menuju ke icon efek buah layer Kemudian pilih solid color Dan kita warnain dengan warna putih Selesai Oke kemudian langkah berikutnya silahkan diposisikan di bagian yang teman-teman inginkan Kalau disini kita tempatin di bagian samping dari text linjung studio Nah seperti ini Nanti untuk layout bisa teman-teman atur sendiri sesuka teman-teman Dan langkah berikutnya Langkah terakhir disini kita pilih dari semua layer yang telah kita buat Termasuk warna hitam juga Background warna hitam juga Berikutnya silahkan klik kanan Kemudian pilih convert to smart object Langkah berikutnya silahkan pilih filter noise dan add noise Kita tambahin noise biar lebih cakep Ada tekstur grunge pada bagian background juga Langkah berikutnya jika sudah kita bisa klik ok Disini kita pakai 10 ya teman-teman Untuk amountnya Oke jadi seperti ini Dan langkah berikutnya teman-teman jika mau dipasang di kaos Nanti hasilnya akan seperti ini Kita sudah tempatin tadi ya Jadi nanti bisa teman-teman buat untuk desain kaos Dengan tema streetwear seperti itu Oke jadi itu tadi pembuatan grand photo effect Yang bisa teman-teman coba sendiri di rumah Begitu teman-teman yang mungkin punya request Silahkan komen di bawah atau di Instagram Atau email kita Nanti kalau ada yang menarik kita akan buat tutorialnya Oke sekian dulu Sampai ketemu di tutorial berikutnya teman-teman Dan seperti biasa selamat berkarya Terima kasih Terima kasih Terima kasih